Tiga orang tersangka ini ditangkap karena diduga melakukan pembacokan kepada dua orang di wilayah Solo, Jawa Tengah. Ketiganya adalah CP, RRM, dan AAM merupakan geng yang mengenakan identitas berupa kaos bertuliskan San Andreas. Aksi mereka dilakukan pada Sabtu lalu di mana dua orang menjadi korban pembacokan. Dari tangan para tersangka polisi menyita kaos, satu celurit, satu pisau kater, dan beberapa barang bukti lainnya. Sebelum beraksi, para tersangka menenggap minuman keras dan berbuncangan tiga saat mencari mangsa. Dari hasil pemeriksaan terungkap, para tersangka melakukan aksi karena terinspirasi dari sebuah permainan konsol PlayStation. Tiga orang tersangka ini terafiliasi dalam satu kelompok yang mereka dirikan yang terinspirasi dari sebuah permainan atau game. Ya ide mereka seperti itu. Jadi mereka membuat sebuah grup yang anggotanya kurang lebih 51. Sudah kami identifikasikan semuanya. Dan setelah tiga yang kami tangkap, kami akan dalami yang lainnya. Apakah ada peran-peran yang lainnya. Dan kami harapkan setelah kejadian ini, kelompok ini bubar. Kami terus akan melaksanakan pantauan. Dan jika perlu, akan kami cek satu persatu keanggotaan tersebut. Nanti kita laksanakan pemeriksaan di masing-masing 51 orang anggota itu. Tujuannya apa? Kami tidak ingin peristiwa ini terulang. Tersangka CP diduga menjadi koordinator di dalam geng yang meresahkan ini. Pria yang juga residivis kasus penganiayaan ini mengaku semua aktivitas dimulai dari postingan di grup WhatsApp. Itu kan semua kan ada di grup kan ada, itu kan pengurus pak. Kata-kata mengunggulkan diman, itu setiap hari apa, jam berapa, dimana? Itu setiap malam minggu gitu loh pak. Setiap malam minggu dimana? Di Ciasait pak. Di Ciasait sebelah mana? Setiap Jumtasawit. Juhandar pak, Ciasait. Juhandar sepanjang, Juhandar sepanjang sebelah mana? Sama kopa bensin? Timur kopa bensin. Polisi sudah mengidentifikasi 51 orang yang menjadi anggota geng tersebut. Tidakkan tegas akan diambil untuk membubarkan geng ini sepenuhnya. Sementara para tersangka akan dikenakan sejumlah pasal baik dari KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.